Loksado Loksado adalah rumah bagi masyarakat suku Dayak Meratus asli Dayak yang terawat dengan baik memenuhi pemandangan alam yang menajukan Daerah ini merupakan area yang rimbun dihiasi dengan air terjun yang indah sungai yang deras dan budaya masyarakat lokal yang mampu sana lokasi Loksado dari arah kota Banjarmasin sekitar 146,8 km bagian Kalimantan ini merupakan rumah bagi suku Dayak Meratus asli sahabat WLM, kali ini aku berada di salah satu tempat budaya Dayak Meratus asli yaitu desa Loksado ada apa aja sih di Loksado? yuk ikutin aku sahabat WLM tau gak sih? selain terkait dengan tempat wisatanya Loksado juga memiliki kekasannya sendiri berupa surga rempah-rempah salah satunya yaitu kayu manis sahabat WLM lagi di apaan nih? lagi di mana kayu manis oh, mampilnya tuh di mana mana kayu manisnya biasanya? di kebun oke, sahabat WLM kayu manis sendiri atau dengan namanya dari ilmiahnya sinam umum yalah pohon jenis penghasil rempah-rempah dan salah satu penghasil dari kayu manis sendiri ada di Loksado sahabat WLM sahabat WLM tau gak sih? selain untuk bahan masakan kayu manis sendiri ada manfaatnya loh manfaat mengonsumsi kayu manis sendiri dapat menurunkan gula darah pada penderita diabetes sahabat WLM, kali ini aku berada di salah satu wisata terfavorit yang ada di desa Loksado yaitu adalah air terjun Haratai ada apa aja sih di air terjun Haratai? yuk ikuti aku sahabat WLM, kali ini aku bersama pak wala wisata air terjun Haratai yaitu bersama dengan ambah Karin silahkan ya Karin dari mana? dari Uli Frisa Sambung Mangkoret pak oh ya gitu kapan tadi datang ke sini? dari jam 10 mungkin pak oh jam 10 berangkatnya jam berapa tadi? sekitar jam 8 oh jam 8 dari Banjarmasinnya atau langsung atau menginap di Loksado? dari, saya dari Kandangan pak oh menginap di Loksado jadi kira-kira ke sini gimana? malnya atau emang ingin berwisata ke air terjun Haratai atau sekedar sejalan-jalan? jalan-jalan aja pak kaligus berwisata juga gimana menurut anda di sini? bagus sekali pak tempatnya nyaman ada musholat-jalan buat sholat emang kita di sini perlu kita jelaskan karena di sini kita pusat alam jadi kita tidak merubah aslinya jadi cukup kita mempertahankan keasliannya makanya bangunannya terbuat dari kayu seperti ini kan? barang libah barang libah cuma kita bikin biar ada nilainya ketimbang terjuang ini kan dari sisa warga disincu di kebun terus ketimbang diguang kita ambil kita menempatkan bikin pos ini jadi begini karena di sini usat alam jadi kalau misalnya ingin ke haratai jadi kalau bagi yang ingin ke haratai baru usat pakai terjun haratai yang pakai mobil harus parkur di Lengkado karena apa? jalannya masih bisa jadi kalau yang naik motor dari boncor mesin langsung ke Lengkado kalau langsung ke Lengkado kalau langsung ke sini bisa pakai motor jadi cukup biaya ke sini kalau yang naik mobil parkur di Lengkado harus naik kejar jadi ojek itu 100 ribu jadi biaya ke sini kalau yang naik motor cukup parkur 5 ribu dilokit 10 ribu 10 ribu per orang untuk fasilitas di dalam tinggal dinikmati sahabat ULM tau gak sih ternyata selain wisata dan perempah-perempah tadi Loksado juga memiliki kesenian loh salah satunya yaitu pembuatan anyaman gelang dan cincin simpai gelang dan cincin simpai merupakan anyaman khas suku Dayak Meratus yang terbuat dari tumbuhan serat pakis kerapali orang Loksado menyebutnya sebagai alang-alang sahabat ULM kali ini aku berada di salah satu balai adat terbesar di Kalimantan Selatan yaitu Balai Adat Malaris lokasi Balai Adat Malaris sendiri ada di desa Lok Lahong dusun Malaris kejamatan Loksado kababaten hulu sungai selatan sahabat ULM tau gak sih panjang Balai Adat Malaris mencapai 45x40 meter persegi Balai Adat Malaris merupakan balai adat terpanjang sekaligus terbesar di kejamatan Loksado bahkan terbesar sekalimantan selatan selain itu fungsi dari rumah balai adat sendiri adalah sebagai tempat pertemuan keluarga dan pelaksanaan ritual aruh adat sekaligus tempat ibadah penganut keharingan tiap tahun setidaknya ada 3 kali aruh adat yaitu menyambut musim tanam musim panen dan syukuran pasca panen atau disebut aruh ganal sahabat ULM tau gak sih dulunya balai adat Malaris ditinggali oleh beberapa keluarga sekaligus namun seiring berjalannya jaman balai ini tidak difungsikan lagi sebagai tempat tinggal dimana terjadinya perubahan budaya dimana masing-masing keluarga memiliki rumah sebagai tempat tinggal rumah balai adat sendiri sekarang dialih fungsikan sebagai tempat pertabuhan keluarga dan tempat pelaksanaan ritual aruh adat sekaligus sebagai tempat ibadah penganut keharingan tinggal di dekat alam suku dayak meratus memiliki budaya dayak eksotis pegunungan meratus sendiri yang dipenuhi dengan kemegahan alam pemandangan yang rimbun dihiasi daun air terjun yang menajubkan diantaranya adalah air terjun haratan sahabat WLM kali ini aku membuat salah satu kuliner tradisional khas masyarakat dayak loksado yaitu nasi humbal dan lauk bapalan sahabat WLM tau gak sih apa itu nasi humbal dan lauk bapalan mau tau yuk ikutin aku saya berkesempatan ikut membuat nasi humbal bersama teman saya yang bersel dari loksado kami memulai dengan mencari batang bambu membuat nasi humbal sendiri tidak menggunakan beras ketan tetapi menggunakan beras gunung yang aromanya wangi atau biasa disebut beras puyung sahabat WLM kali ini temanku lagi menyiapkan tempat untuk membuat nasi humbal yaitu dengan cara menancapkan luar antin kayu untuk penahan bambunya nanti selain membuat nasi humbal kami juga membuat lauk bapalannya yang berupa ikan sebelum dibuat lauk ikan yang tadi didapat dibersihkan terlebih dahulu sebelum memulai memasak nasi humbal dan lauk bapalan sendiri pertama-tama untuk membuat nasi humbal adalah dengan membersihkan bambu yang didapat tadi untuk menghilangkan rasa gatal pada bambu tersebut nah jadi sahabat URM maka pertama pembuatan nasi humbal sendiri adalah dengan meletakkan beras di daun mirik atau daun batu setelah beras diletakkan di daun mirik daun pun dilipat menjadi beberapa lipatan sampai menjadi bentukan kecil agar muat dimasukkan ke dalam bambunya nanti selanjutnya daun mirik yang sudah diisi beras tadi dimasukkan ke dalam bambu yang sudah diletakkan aku pun berkesempatan untuk mencoba memasukkan salah satu daun mirik yang sudah diisi beras tadi ke dalam bambunya selain itu aku pun juga berkesempatan untuk mencoba membuat lawak bapalannya dengan memasukkan ikan yang tadi dibersihkan ke dalam bambu dan ini dan ini adalah proses pembakaran nasi umbal dan loak bepalan waktu pembakaran nasi umbal dan loak bepalan sekitar 15-20 menit sahabat air yang ada di dalam bambu tersebut selanjutnya bambu yang diisi berasadi dibelah di tengah-tengah dan membelahnya pun ada teknik tersendiri supaya tidak mengusak daun mirik yang ada di dalam bambu tersebut dan nasi umbal yang sudah matang tadi pun sudah siap untuk dimakan dan ini saya bersama teman-teman menyatap nasi umbal dan loak bepalan yang dibikin tadi sahabat WLM tahu misi rasa dari nasi umbal sendiri plus dengan loak bepalan sangatlah enak apalagi menyatap nasi umbal di bawah rindangnya pohon dan tenangnya suara aliran sungai loksado yang paling terasa adalah dari loak bepalannya karena bumbunya langsung dari khas masyarakat dayak loksado selesai sudah penjelajahan kita hari ini seru bukan nah sahabat WLM sampai sudah di akhir penghujung loksado harus kita jaga hingga generasi nantinya agar bisa selalu meresahkan budaya kearifan lokal hingga wisatanya yang menarik anak cucu kita juga harus menikmati loksado ini ayo kita jaga dan start apa yang sudah menjadi kehidupan luar biasa ayo